Ada juga walimah yang dilakukan karena selamat saat kembali dari safar Misalnya Antum baru pulang dari luar negeri Entah Eropa atau Timur Tengah atau manapun atau dalam negeri Apalagi kalau di tengah perjalanan sempat mengalami turbulensi Wah seakan-akan kematian udah di depan mata Iya itu kan udah pada takbir Allah Udah pada rameh Ternyata Alhamdulillah Allah berikan apa? Keselamatan, landing dengan selamat Iya Sampai rumah akhirnya dia ngadakan tashaquran Iya karena baru pulang dari safar Perjalanan yang panjang Ini disebut dengan An-Naqiyah An-Naqiyah Nah ini kan sebetulnya Walimah-walimah yang kita dapati di tengah masyarakat Hanya saja kita tidak mengenal istilah-istilah tadi Iya dalam pandangan syariat Ternyata ada istilahnya Iya yang paling jarang diantarnya tadi An-Naqiyah Atau pindahan rumah sih wajar ya Menempatin rumah baru diundang Itu namanya apa tadi? Al-Wakirah Nah ini adalah contoh undangan walimah Karena adanya suatu sebab Iya Kemudian ada juga walimah yang dilakukan Tanpa ada sebab yang disebutkan tadi Iya Nggak ada sebab apa-apa Intinya dia hanya ingin mengadakan jamuan makan Karena diantara sifat muslim yang baik Itu suka memberi makan Ya suka memberi makan Intinya dia ingin mengembirakan Tetangganya Sesama muslimin Ya dia undang Ya Ada kelapangan rezeki Dia undang Ya tentu kalau undangan makan Ya makanannya spesial dong Ya Spesial apakah itu Ikan bakar Atau sate bakar Atau istilahnya Barbecue Ya macam-macam lah Intinya untuk mengembirakan Dan menyenangkan orang yang Dia undang Nah Atau misalnya Karena Lulus ujian Ya Lulus ujian Atau Karena Kenaikan pangkat Atau karena Sembuh dari suatu penyakit Ya Penyakit-penyakit yang berat Yang dikira Dokter diponis Sudah ponis Apa Penyakit berat Dan tidak akan ada Kemungkinan sembuh Ternyata Allah berikan kesembuhan Ya kemudian dia Dalam rangka bentuk tasyakuran Dia undang Untuk melakukan Apa undangan walimah Nah ini Jama'at Zani Allah Wa'iyyakum Berbagai macam Bentuk Walimah Ya Nah bagi pendapat yang pertama Selagi yang mengundangmu itu muslim Wajib menghadirinya Ya Tapi kalau mayoritas ulama Yang dimaksud dalam hadis ini Iza da'aka fa'ajibhu Adalah khusus Walimatul Murus saja Ya Jadi ini insyaAllah termasuk pendapat yang Yang kuat Hada Hada Fira'u Mustakim Amin.